Halo guys, welcome back to my channel hari ini aku akan masak resepi ikan talepia mancing di sungai masak lemak dengan sayur bindi bagaimana cara buat? tengok video sampai habis guys langsung saja guys ini aku ada ikan ikan talepia hasil mancing guys nah ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih cili dan ini daun salam ya guys ini sayur kelengkap, aku ada sayur bindi dan aku juga akan letak nanti serbu ketumbar selanjutnya kita akan bumbui ikan dulu kita letakkan garam ajinomoto dan juga serbu kunyit ya guys terus kita aduk-aduk saja sampai bumbu tercampur merata oh ini ada satu ikan yang berbeza guys macam ikan lele kita aduk-aduk gini ya guys nah aku suka masak lemak ikan sungai ini digoreng dahulu guys supaya amisnya tidak tercium kuat sangat kalau dimasak lemak nanti selanjutnya aku akan goreng ikan ya guys goreng sampai garing ya sambil menunggu ikan masak aku potong bumbu buat dibumis ya potong kasar saja guys nah untuk cili aku potong jadi tiga saja macam ini nah selanjutnya aku juga akan potong ujung atas dan bawah dari sayur bendin ya guys seperti ini oke sudah siap potong oke guys ini sudah garing waktunya kita angkat nah sekarang ikan yang kecil-kecil nah sekarang ikan yang kecil-kecil nah selanjutnya kita akan masak lemak guys ini tuang minyak dulu buat tumis bumbu yang dipotong-potong tadi kita tumis sampai dia karing dan bau wangi selanjutnya masukkan air selanjutnya masukkan serbu ketumbar tunggu sampai airnya mendidih ya guys ini aku sudah tambahkan satu kotak santan kara ya guys kita aduk-aduk kalau air sudah mendidih tuh kita masukkan di santan kara terus kecilkan api nah masak sampai mendidih tapi kita harus kacau-kacau supaya tidak bergerindil nah supaya warnanya cantik aku akan tambahkan serbu kunyit juga guys supaya warnanya cantik kemudian tambahkan gula tambahkan juga garam dan anjinomoto terus kita aduk-aduk aduk lagi ya guys nah masak sampai dia mendidih dahulu nah ini sudah mendidih kecil-kecil seperti ini kita terus aduk ya guys supaya tidak bergerindil nah terus kita masukkan ikan yang digoreng tadi hmm masak lagi sampai mendidih guys supaya dia meresap kenapa saya suka goreng dulu sebab ikan sungai ini kan tulang dia banyak guys nah kalau terus dimasukkan tanpa digoreng kurang sedap dan masih bau amis lagi nah so kalau nak kurangkan amis itu goreng lah dahulu nah yang terakhir kita masukkan sayur bendi tadi guys jangan sampai over cook masak kita sekejap aja masaknya uh pasti ini rasanya tuh mantep nah kita masak sekejap aja guys sebab ikan tadi pun sudah goreng sayur bendi ini pun cepat masak hmm sekejap aja kita masak hmm udah mendidih guys kita boleh tutup api oke oke dah siap masak lemah ikan talapia sayur bendi udah siap guys hmm pastinya ini tuh enak banget oke guys thanks for watching aku mau makan jangan lupa subscribe komen di bawah selanjutnya buat resepi apa lagi nih komen di bawah jangan lupa bye 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 you bye see you Terima kasih.